Halo, hai sahabat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap menjawab hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Kita buka buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 10 dulu ya. Gimana? Sudah. Pada halaman 10 ini, kita bakal membahas tentang penggunaan waktu dalam greeting. Oke, di sini ada tabel yang menunjukkan greeting yang kita akan ucapkan selama satu hari ini. Who artinya siapa. Jadi kepada siapa kita mengucapkan greeting ini? What time? Artinya kapan. Kapan kita mengucapkan greeting ini? What did you say? Artinya apa yang akan kamu katakan. Jadi di sini kita akan menemukan seseorang atau mencari seseorang pada waktu tertentu dan apa yang harus kita ucapkan. Seperti itu ya. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih tentang what time. Jadi greeting apa yang cocok kita ucapkan tergantung waktunya. Oke, kita akan mulai dari good morning. Artinya selamat pagi. Good morning. Good morning. Good morning bisa kita ucapkan pada jam 00.00 lewat 01.00 sampai dengan jam 11.00 pagi. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai waktu pagi. Ketika kita bertemu dengan seseorang pada jam ini, kita bisa mengucapkan good morning. Lanjut. Ketika jam 11.00 lewat 1.00 menit sampai dengan jam 2.00 siang, kita bisa mengucapkan good noon. Good noon. Good noon. Artinya selamat siang. Kalau kita masih bingung waktunya kapan dan kita sedang berada di luar, kita bisa lihat matahari. Kalau matahari tepat di atas kepala kita, artinya itu siang hari. Lanjut yaitu good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Artinya selamat sore. Kita bisa mengucapkan pada jam 2.00 siang lewat 1.00 menit sampai dengan jam 6.00 sore. Good afternoon. Artinya selamat sore. Lanjut. Ketika kita sudah melihat matahari sudah tidak ada lagi dan semuanya sudah terlihat gelap, Kita bisa mengucapkan good evening. Good evening. Artinya selamat malam. Good evening. Good evening. Atau kalau secara jam, itu sekitar jam 6.00 malam sampai dengan jam 24.00 atau jam 12.00 malam. Oke, sudah jelas ya? Sekarang kita coba isi yuk. Di sini aku bakal ngasih contoh ya, nama-nama orang yang bakal kita temuin di pagi hari. Seperti contoh di sini ada nyoman, kita bertemu di jam 6.30. Berarti kita bisa mengucapkan good morning nyoman. Terus Mr. Eri, jam 10.00. Good morning sir, how are you? Oke, kemudian tadi pagi aku ketemu ibu-ibu yang bernama Bu Endang pada jam 7.00 pagi. Berarti di sini kita bisa tulis Miss Endang pada jam 7.00 pagi. Berarti kita bisa mengucapkan, pada jam ini ya. Berarti good morning Miss. Oke, lanjut. Setelah itu, aku masuk ke rumah dan bertemu dengan ayah. Berarti dead. Pada jam 7.30. Karena jam 7.30 berarti masih mengucapkan good morning. Untuk tambahan, kalian bisa menambahkan kata panggilan seperti good morning dad. Lanjut, kemudian aku berjalan ke dapur dan ketemu ibu. Jam 0.00 8.00. Ini masih good morning ya. Akhirnya aku pun pergi ke sekolah. Dan pada siang hari aku baru ketemu dengan teman beda kelas. Berarti dan namanya adalah Lulu. Ini pada jam istirahat sekitar jam 12.00 siang. Kita bisa mengucapkan good noon. Good noon Lulu. Lanjut, Sorenya aku bertemu dengan tetangga yang bernama Risa. Ini sekitar jam 3 sore ya. Berarti jam 15.00. Nah, karena jam 15.00 berarti aku mengucapkan good afternoon. Setelah lama bercakap-cakap, datanglah si Budi. Ternyata Budi baru pulang dari pasar. Itu sekitar jam 4 sore. Berarti jam 16.00. Aku pun mengucapkan good afternoon. Good afternoon Budi. Lanjut, Ternyata percakapannya juga sudah cukup lama ya. Dan hari sudah mulai gelap. Aku pun mengucapkan kepada Risa dan Budi. Pada jam 18.30. Pada jam 18.30. Yaitu, Good evening. Sampai di rumah, Aku bertemu dengan tanteku yang datang dari luar kota. Itu sekitar jam 21.00. Itu sekitar jam 9 malam ya. Sekitar jam 21.00. Nama tantenya adalah Rina. Tante Rina. Aku pun mengucapkan good evening Tante Rina. Tante Rina. Tante Rina. Tante Rina juga membawa anaknya. Nama anaknya adalah Oscar. aku pun bilang ke Oscar pada saat itu sekitar jam 9 malam lewat 30 good evening Oscar dan terakhir aku pun ingin tidur kalau kita ingin tidur biasanya kita juga bisa menggunakan kata good night jadi ini artinya night disini bukan malam tapi lebih ke selamat tidur ini sama geritingnya kok cuma ini tidak lebih menunjukkan waktu ketika kita sudah menuju ke tempat tidur kita bertemu dengan ayah yang mengantarkan kita tidur itu sekitar jam 10 malam aku pun mengucap good night kepada ayah good night good night dad nah itu tadi beberapa contoh yang bisa kita gunakan greeting tergantung dari waktunya semoga kalian bisa memahami penjelasan tadi ya kita harus meneruskan kita bisa menuju kitaは kita harus mencari kita harus mencari